Sejumlah pemain andalan Timnas Indonesia menampilkan performa yang ciamik saat menahan imbang Timnas Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGB Kat Senayan, selasa tanggal 10 September 2024 malam WIB itu, Timnas Indonesia sukses menahan Australia dengan skor kacamata alias 0-0 untuk mengamankan 1 poin. Di saat performa terbaiknya Timnas Indonesia, malah banyak komentar yang seliuran di luar ranah sepak bola yaitu komentar dari Rocky Gerung. Akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung menyampaikan kritiknya terhadap proyek naturalisasi pemain Timnas Indonesia yang dijalankan PSSI di bawah kepemimpinan Erik Thohir. Menurut dia, hal itu menimbulkan euforia semu karena mayoritas pemain yang tampil bukan hasil dari sistem pembibitan pemain muda lokal. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia dalam persepak bolaan kita. Tetapi, euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu bukan grup yang kita idealkan karena yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi, ujar dia dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Ovisial. Rocky mengingatkan bahwa dasar dari sebuah tim nasional adalah kebanggaan nasional yang lahir berkat keberlangsungan sistem pembibitan pemain muda di dalam negeri, bukan naturalisasi. Ia menilai naturalisasi sebagai jalan pintas dan pembenaran atas ketidakmampuan federasi menciptakan ekosistem sepak bola yang baik. Betul bahwa olahraga sepak bola sudah mendunia dan orang akan saksikan kegembiraan di lapangan, tetapi kalau ada anggapan tim nas itu harusnya datang dari bibit kita, karena belum ada bibit maka kita naturaliasi. Itu semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti, ucapnya. Naturalisasi, kira-kira dalilnya itu. Peristiwa Presiden Jokowi mungkin ketika masuk lapangan, memujur-mujur di Bulyo.